Assalamualaikum Wr Wb Jadi di video kali ini Aku mau coba kasih rekomendasi Kampus buat jurusan Kedokteran Jadi waktu aku upload video kemarin Yang Rekomendasi Kampus untuk jurusan bisnis Aku dapet beberapa komentar dan DM Yang minta juga untuk Rekomendasi kampus buat jurusan lain Nah disini aku mau kasih Untuk jurusan kedokteran dulu Nah di video kali ini Aku mau menyebutkan 5 rekomendasi Kampus terbaik Di Turki untuk jurusan Kedokteran. Nah terbaiknya itu Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil Dari nilai ujian YKC atau Yuksek Oretim Kurumlarasenave atau Kayak ujian untuk Masuk universitas. Nah ini kayak Kalau di Indonesia tuh kayak SBM nya gitu Jadi kayak Nilai untuk mendapatkan Jurusan kedokteran Itu butuh Nilai berapa Dan poin paling tinggi Yang bisa didapat dari ujian YKC ini adalah 560 Dan di video kali ini aku juga akan Menyebutkan poin atau nilai yang Diperlukan untuk masuk Fakultas kedokteran di Universitas terbaik ini Nah kenapa mereka disebut 5 top? Karena Dari universitas lain yang ada di Turki 5 universitas ini adalah Universitas yang nilai untuk masuk jurusan FK nya itu paling tinggi Kayak gitu Nah Ujian YKC ini itu khusus buat orang Turki Kalau misalnya buat pelajar internasional Kayak orang-orang Indonesia yang mau ujian Masuk ke universitas itu Itu namanya Tere YEC Nah Yang YKC Ujian yang SBM untuk orang Turki Dan Ujian masuk UNIF Untuk pelajar internasional itu Itu di bawah Satu Lembaga pemerintah yang sama Sebelumnya Orang-orang luar negeri Atau pelajar internasional Yang mau belajar disini itu Mereka tuh bisa ngikutin Ujian yang diselenggarakan Per universitas Jadi beda-beda Tanggalnya Biayanya Ujiannya itu beda-beda Tapi Baru-baru kali ini Dikeluarin Kebijakan Kalau misalnya pelajar internasional Yang mau sekolah di Turki Itu harus ikut Satu Ujian yang serentak Yaitu Tere YEC ini Itu adalah Ujian Masuk universitas Untuk pelajar internasional Oke jadi kita langsung mulai ya Jadi Universitas yang aku sebutin disini itu Adalah Universitas Negeri Yang Bahasa Pengantarnya Turki Lima Rekomendasi kampus negeri Yang Bahasa Pengantarnya Turki Untuk Fakultas Kedokteran Kampus pertama itu adalah HGTP Universitasi Atau HGTP Universitas HGTP Universitas Yang ada di Kota Ankara Nah tadi kan aku udah sebutin Nilai tertinggi Saat mengikuti Ujian SBM nya Buat orang-orang Turki itu Adalah 560 Nah untuk Masuk Fakultas Kedokteran Di HGTP Unif ini Butuh nilai 495 5,26312 Jadi udah mendekati 500 banget ya Poinnya Untuk masuk ke Unif Ini di jurusan FK Terus Fakultas Kedokteran di Unif ini Juga udah cukup Lama Berdirinya itu 8 Juli 1967 Jadi udah Lumayan lama lah Salah satu Tips untuk mencari Unif Buat didaftar Atau untuk melanjutkan Studi di luar negeri itu Selain melihat Kualitas pendidikannya Salah satunya juga adalah Lama berdirinya Kalau lama berdirinya itu kan Berarti dia kayak Dosennya Terus kayak Fasilitas kampusnya Dan lain-lain itu Udah lebih settle gitu Dibanding yang masih Baru banget berdiri Terus Yang kedua Adalah Universitas Istanbul Universitesi Jarah Pasha Untuk masuk jurusan FK nya itu Butuh Poin 493,31694 Jadi beda Beda tipis Sama yang HGTP Nah kampus ini Dulunya Adalah bagian dari Istanbul Universitesi Jadi Lama berdirinya Fakultas Kedokterannya itu Bareng sama Lama berdirinya Kampus Istanbul Unif yang biasa Yaitu 14 Maret 19 Eh sorry 14 Maret 1827 Which is yang tertua Seturki FK tertua Yang ada di Turki Itu yang Istanbul Universitesi Yang sekarang Udah dipecah Yang udah dibagi Jadi Istanbul Unif Jarah Pasha Nah ini Istanbul Unif Jarah Pasha Itu poinnya Yang tadi aku sebutin Terus yang ketiga itu Urutannya adalah Istanbul Unif yang biasa Nah setau aku Istanbul Universitasi Jarah Pasha ini Emang unggul di bagian Kedokterannya Atau di fakultas Kesehatannya gitu Itu emang Emang bagus Jadi kalau teman-teman Mau tertarik buat Ambil jurusan Kesehatan Kedokteran Itu bisa ambil Di Istanbul Unif Jarah Pasha Itu terletak Di kota Istanbul Selanjutnya Di urutan ketiga Ada Istanbul Unif Yang biasa Untuk masuk FK di Istanbul Unif Biasa ini Butuh poin 484,00119 Seperti yang aku udah bilang tadi Istanbul Unif Jarah Pasha Yang ada di urutan kedua itu Dulunya Merupakan bagian dari Istanbul Unif Tapi sejak 2018 Mereka Resmi Berpisah Jadi Istanbul Unif Jarah Pasha Ada Istanbul Unif Juga ada Jadi Pisah gitu Urutan yang keempat Adalah Ankara Unif Ankara Unif Ini Kalo misalnya Kita mau masuk FK nya Itu butuh Poin 479,00367 Nah Ankara Unif Ini Berdirinya Juga udah Cukup lama Bahkan Lebih lama Dari HGTP Yaitu Pada tahun 1945 Terus Yang terakhir Adalah EG Universitesi Atau EG University Yang ada Di kota Izmir Itu Untuk Masuk FK Kita butuh Poin 476,85106 Nah EG Unif Ini Berdirinya Agak Lebih Mudah Dari Si Ankara Unif Yaitu 1955 Terus Aku mau kasih Sedikit info lagi Tentang Info tambahan Tentang Ujian Masuk Universitas Universitas Yang ada di Turki Untuk pelajaran Internasional Jadi setauku Untuk Ujiannya itu Ada Terdiri dari Lima Bahasa Salah satunya Inggris Dan Arab Jadi kalau teman-teman Mau Masuk Ikut Ujiannya itu Bisa menggunakan Dua bahasa itu Kalau misalnya teman-teman Tertarik untuk Aku bahas Lebih lanjut Tentang si TEREYOC ini Yang Ujian Masuk UNIF Untuk Pelajar Internasional ini Yang Kebijakan baru Yang tadi aku bilang itu Kalian Bisa Komen di bawah aja Nanti aku bikinin Di video terpisah Untuk menjelaskan Lebih lanjut Tentang Si TEREYOC Dan cara Daftarnya Gimana Oke Oke deh Mungkin segitu dulu Video kali ini Cukup singkat Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau misalnya ada Request video lagi Boleh komen di bawah ya Sampai jumpa di video Da Gue rucurus Bye